Cara membuat efek speed ramping atau time remapping di CapCut Menggunakan aplikasi edit video CapCut di Android ataupun di iOS sangatlah menyenangkan Pasalnya, aplikasi ini ringan dan banyak fitur, terlebih lagi gratis dan tanpa watermark Salah satu fitur yang akan dibahas di video ini adalah speed ramping atau time remapping yang menggunakan fitur kurpa kecepatan Speed ramping adalah sebuah perpaduan efek slow motion dan fast motion yang diatur sesuai keinginan sehingga hasilnya tampak sinematik dan dinamis Bagaimana caranya? Simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh Di video ini saya akan berbagi tentang cara membuat efek speed ramping atau time remapping di CapCut Cara ini sangat cocok buat kamu yang ingin videonya tampak lebih menarik dan dinamis Namun, sebelum saya lanjut ke videonya Bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini Jangan sungkan klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Dan bagi kamu yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Serta saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki amin Mari kita mulai videonya Sebelum masuk ke proses pengeditan Ada hal yang harus dipersiapkan Yang pertama, kamu sudah menginstall aplikasi CapCut Silahkan download di Playstore atau Appstore Dan yang kedua adalah video dengan frame rate tinggi Minimal 60 fps Agar hasil slow motionnya lebih halus dan tidak patah-patah Buka aplikasi CapCutnya Lalu klik tanda plus untuk membuat project baru Saya contohkan yang ini saja Lalu klik tambah yang ada di pojok kanan bawah Setelah keluar jendela seperti ini Klik video yang ada di timeline Lalu klik fitur kecepatan yang ada di menu barisan bawah Pilih kurva Tinggal pilih yang mana yang diinginkan Saya pilih salah satunya Dan hasilnya seperti ini Setelah dianggap cukup Klik tanda centang yang ada di pojok kanan bawah Lalu klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas Untuk menyimpannya Dan perbedaannya seperti ini Tentu saja apa yang saya sampaikan Hanyalah basicnya saja dan jauh dari kata sempurna Kamu harus dapat mengeksplornya lagi Agar hasilnya sesuai dengan keinginanmu Untuk itu saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar Demikian yang dapat saya sampaikan Jika video ini dirasa bermanfaat Klik tombol like Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton